Pemilu Kalimantan Selatan merasa kecewa atas putusan yang merontohkan laporan mereka. Sehingga mempersilahkan jika ingin menggunakan hak konstitusi dengan melapor ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Memang dalam mekanisme pemilihan kepala daerah ada terkait dengan DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Kalau memang ada kekecewaan terhadap hal itu, itu hak masing-masing orang, hak konstitusi orang untuk melaporkan seandainya menganggap penyelenggara itu tidak profesional. Artinya ketika penyelenggara tidak profesional, maka itu sudah bertentangan dengan etik penyelenggara. Jadi silakan, tapi itu hak masing-masing orang. Kami tidak bisa berkomentar banyak, silakan masing-masing orang menentukan pilihannya. Sebelumnya tiga laporan dugaan pelanggaran calon gubernur petahanasah Birinor yang dilayangkan penantangnya Deni Indrayana Pupus lantaran dianggap bahwa seluuh Kalimantan Selatan tidak memenuhi pasal yang disangkakan. Arpawi Kompas TV, Banjarmasin.